Di salah satu sudut di koridor jalan Gatot Subroto, Solo, Jawa Tengah, para moralis menggelar aksi solidaritas pada Rabu malam. Aksi solidaritas diawali dengan menyalakan lilin sebagai tanda dukacita untuk aremania korban tragedi kanjuruan Malang, Jawa Timur akhir pekan kemarin. Gambar yang dilukis adalah siluet dari beberapa orang yang saling merangkul. Logo dari beberapa klub sepak bola juga dilukis di dalam mural ini. Gambar ini merupakan pesan yang kuat tentang pentingnya persaudaraan dan tidak ada gunanya berkonflik. Kekerasan sudah seharusnya dijauhkan dari dunia sepak bola di Indonesia. Dan pesan ini dilukis di jalanan agar tertanam dalam ingatan semua orang yang melintas. Nah ini kan tiap hari yang lewat sini ribuan nih. Contohnya moral itu kan seni publik yang efektif banget untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Pesan-pesan moral, pesan-pesan moral kepada publik itu yang diharapkan nanti dengan sedikit suara-suara perdamaian ini punya iklas positif lah untuk yang sedang sekarang terjadi. Sepak bola sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sebagian besar masyarakat di Indonesia. Sudah seharusnya olahraga ini menjadi perekat bukan untuk saling membenci karena tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah